Intro Gak ada suaranya nih Masa gak ada suaranya nih Mau dengerin Axwell nih Axwell Sama Sebastian Ingrosso David Guetta gak ada nih David Guetta Ada David Wardrop pak Aduh David Wardrop lagi Perjuangan mangsa Indonesia ini Iya pak Tak akan berarti tanpa jasa-jasa pahlawan masa lalu Cakep Saya gak mau pantun Kita harus menjaga dan menghargai jasa para pahlawan Setuju? Setuju pak Gak kayak anak jaman now Bisanya hura-hura Mainan social media aja Kayak dua cucu aku nih Yuki Madanang Mana nih pasti lagi mainan sosmed Yuki 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 ini basis ya Bro 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 Whatsapp whatsapp bro Whatsapp whatsapp Cucu Cium tangan dong sama kakek Kayak gini kek Gini lebih oke kek Gimana sih Kasih tau nih anak jaman sekarang Kok gak ada yang berjiwa pahlawan Ada kek ada Anak muda dan orang-orang jaman sekarang itu Punya cara yang berbeda Buat membela dan membanggakan Indonesia gitu Meninggal saya nih bentar lagi loh Kakek bener loh Kakek relax 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 Ini kalau gak percaya nih ya Ini temen-temennya Temen-temennya Siuki Mana nih Temen-temen aku Dia berhasil membawa Nama baik Indonesia di kancah dunia Oh iya ada 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 Ih keren banget gaul abis Mantap Siapa namanya Matilda & Fransiska Halo selamat datang Silahkan satu disana Nona Nona Matilda boleh disana Kan Nona-Nona ini kan berhasil menaklukkan gunung apa kalau boleh tahu Ya jadi ceritanya kami berdua ini tergabung dalam suatu ekspedisi namanya Wisemu Wisemu Apa itu panjangannya The Woman of Indonesia Seven Summit Expedition Mahita Launpa Kalau boleh tanya emang ada berapa perempuan yang ikutan di Wisemu Tim dari Wisemu sendiri cuman saya dan Hilda Tapi ekspedisi ini berarti ngeri-ngeri barang ya Bukan Bukan ngeri ekspedisi Berarti Nona berarti kan sempat merasakan latihan kayak di tempat panjat tebing gitu ya Iya 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 dong pasti Oh gitu Iya betul Melihat ada kemiripan dengan Gripnya panjat tebing Kemiripan nggak dengan medan yang sering kamu lalui Muka saya Ini kebetulan ekspedisinya di gunung Desa Sukraweta Kecamatan Gedung Dawa Tapi coba kita lihat dulu deh Video mereka sambil kita nanti cerita-cerita lagi ya Ini dia Tuh Matilda and Francisca Wow Ini dia Ini kamu nih Ini dimana sih? Ini di Kartens Pyramid Papua Ini di Papua ini? Kartens Pyramid Papua Ini di Papua ini? Jatuh 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 Itu kalian ngapain sih? Ini pake green screen nih paling green screen Salah salah CGI ya? CGI Kobo Juni Air Wow berempat ini Disana gimana ceritain ceritain? Ceritain dong Tentang yang tadi Jadi kita tuh mau ekspedisi Seven Summit atau yang sering dikenal sebagai Tujuh puncak terdigi di tujuh benua Wow Itu Jadi ini kamu baru menaklukkan Yang di Papua gitu? Kita Kita sejauh sini sudah mencapai enam gunung Enam gunung? Enam gunung kurang satu dong? Satu lagi ya? Gunung apa tuh? Satu lagi tinggal Nggak tinggal sih Satu lagi ada Efres Tapi tujuan ekspedisi ini Mencari apa? Harta karuna atau gimana? Nggak Nggak Saya nanya ekspedisinya Kepuasaan pribadi aja kan Kayak udah conquering men Ya Jadi tujuan dari ekspedisi ini adalah Kita mau Apa ya Mau mengajak nih Pemuda-pemudi Kids jaman now Kids jaman now Anak jaman now untuk Apa ya Tetap berprestasi Apapun bidangnya Apapun yang kita suka Terus Di persembahkanlah Buat bangsa kita Gitu Betul-benar Dan kalau kita kebetulan Kita sukanya naik gunung Jadi kita bikin Sesuatu di naik gunung Kakek saya dulu ini memang pejuang Iya Waktu itu dia Dia nyerbu Belanda sendiri Kamu nggak tahu ceritanya? Kayak gimana sih? Kakek nyerbu Belanda sendiri Dia ada Hebat sekali Terus? Senjata terakhir Dengerin bambu runcing Lawan sekitar 50 Belanda Ceritain, ceritain Tiba-tiba dia ke sadung Dia sekena ranjok Wow Jadi kayak begini Jadi ini sebenarnya topeng ya? Iya ini hasil rekonstruksi wajah Dulu kayak Brad Pitt Oh Brassets ya? Ah Paling juga cuma mereka doang yang mengharumkan nama bangsa Emang ada lagi? Si Mbah nggak tahu nih selain mereka berdua Ini ada orang zaman now Yang punya jiwa pahlawan di bidang pendidikan Saya banget nih Kita lihat nih Ini ada seorang superbus malam namanya Alan Berbadan besar dan berambut gondrong Alan adalah inspirator Sekaligus motivator bagi banyak orang Di tengah profesinya sebagai seorang superbus malam Diupah kurang lebih 2-4 juta per bulan Namun sebagian dari upah yang didapat Diasisikan untuk gaji guru di sekolah yang ia bangun Wah dia punya sekolah men Sekolah yang ia biayai sendiri Ia menggaji guru pengajar dari upah Sebagai seorang superbus malam Sekolah itu bernama M.I.S. Madrasah Istidaya Ibtidaya Ibtidaya swasta Ibtidaya ya Namanya M.I.S. Darul Ulum Keren, keren, keren Wah biasa Iya, iya, iya Gitu ya Ada lagi nggak? Ada lagi pahlawan zaman sekarang Ada Ini coba Mbah lihat yang ini nih Ini Mbah Mbah jangan pikirin yang aneh-aneh Ini ada pria seribu janda Namanya Royal Mustafa Menjadi buah bibir Serius seribu? Iya, nggak maksudnya bukan dinikahin Dia memang menghidupi Dia membantu para janda-janda Di Sukrawetan Kecercahantan Gedung Enggak, nggak di situ dong Nggak di situ Dia pokoknya membantu Janda-janda di atas 50 tahun Nah ini beneran membantu ya Betul Memberikan bantuan berapa sembako Nah, aneh ya Beberapa bahkan di suplai semen ya Iya, buat apa Pak? Buat rumahnya Oh, ngepelur Ada 300-an lebih janda yang telah dibantunya Wah, keren banget Betul-betul, saya tampaknya terinspirasi untuk Kenapa yang 50 tahun kebawah saya pengen bantu Tapi yang paling seru yang mana? Dalam satu-satu mungkin Terakhir, gunung terakhir Gunung ke-6 kita itu Denali Denali, Denali di? Di Alaska Dia tertinggi untuk Amerika Itu berapa? Itu berapa? Pak, pingginya Ngapain sih kalasnya lu? 6.190 meter Wow 6.190 Nona? Di Antartika Iya, pas ke Antartika Jadi kita Oh, between us ya Antartika Antartika Jadi pas ke Antartika Karena kenapa? Karena emang Eh, parah ke Antartika ya? Untuk banget kan ke Antartika Jangan siapa lagi Memang Antartika Terus kita Ada gulungnya Antartika Ada Banyak juga ternyata Kamu pake baju berapa lapis? Jangan jawab ratusan ya Berapa lapis? Berapa lapis? Atas tuh 5, bawah 4 Wow Serius? Segitu aja kamu udah kuat? Nggak hipotermia? Puji Tuhan, sejauh ini nggak hipotermia Masih bisa kebendung Masih bisa nahan juga Wow Cuman dinginnya masih kerasa dingin Luar biasa Rebat, rebat, rebat Nah, itu kan Alaskah dan juga Kan itu kan pasti beda banget Maksudnya apa sih Kayak terjalnya gitu Nah, kalau misalnya Antartika sendiri Banyak juga pertanyaan lu Ini mau ene dulu Duraset Masuk, gue mau nanya Iya, iya, iya Gue mau nanya Off screen, off screen Nanti apa sini Ini ada lagi nih Anak juga yang suka dengan musik Dan juga cinta sama alam ya Mari kita lihat Anak kakek itu pinter Adik apa cucu kakek Lu ngamuk, ngamuk Ngamuk, Nek Ini adalah suara Hutan Karya aktivis lingkungan Oh, Ninda Felina Bapak nih Diss joki Selain disc joki Dia juga Three in one joki ya Sudah gak ada Three in one joki Kebetulan Suara kenderaasi Sangat fajar Dan diambil dari Jejak semut Berbaris ada suaranya Tapi suara semut Ninda Felina Tidak pernah mendapatkannya Betul Tuh, dalam waktu lagu ini Nona Ninda berharap Masyarakat menjaga hutan Agar buruk Pohon Dan hewan-hewan Selain buruk Terus ada Dan jilis tarikan Luar biasa Luar biasa Luar biasa Lira Felina Tapi ini dong Yang fashion kan Kebetulan kakek kan fashionista ya Yang fashion itu Fashionista apa? Fashionista apa? Fashionista apa? Blablabla Wow Wow Apa-apa sih sih Eh, yuk Apa yuk Ada apa yuk Nih, yang satu ini Kan jiwa pahlawan itu Yang gak mesti Dimiliki sama orang dewasa Ya kan Nah, anak kecil ini Juga bisa jadi pahlawan Dengan membanggakan Indonesia Pastinya di bidang fashionista Fashionista Wow Wow Keren Keren nih Mukanya kayak Joshua lagi Keren Oh ini dari Indonesia Karya-karyanya ini Namanya Raffi Bukan Umur 9 Dia dari tahun 2012 Sudah tampil di Jakarta Fashion Week Gokil Wow Dari 2012 Wow Biasa Sekarang umur berapa nih? Bukan lah 15 15 Oh Luar biasa Raffi Ada apa dari fashion pak Gokil Berarti itu namanya keterbatasan Tidak membatasi Apa yang kita mampu Dan kita inginkan Betul Betul Saya jadi ingin merenungkan kembali Gak usah Gak usah Gak usah Umur udah bentar lagi Gak usah 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 Mbak pokoknya gini Mbak Mbak yang penting doain mereka Bisa sampai Everest Abis itu nancepin benda Indonesia di Tapi udah pernah belum Ada orang Indonesia yang kesana Orang Indonesia udah ada Dari tahun 96 tuh udah ada 97 Kapasus udah pertama Oke Baiklah Kalau begitu saya doakan Semuanya Kamu sehat-sehat Dan juga bisa Mendaki gulung Everest ya nak Amin Amin Good luck ya nak Terima kasih Sepertinya Wah terang nih Terang nih ku terang Baik Tepuk tangan untuk Para pejuang kita Dan sekali lagi Selamat hari pahlawan Iya betul Buat kamu Pahlawan tidak harus bertopeng Tapi pahlawan harus bertindak Keren Mantap Baiklah kalau gitu Terima kasih Buat Yayu Bukan Yayu Matilda Matilda Terima kasih Matilda Rini makasih Rini Ini Francisca Francisca Terima kasih Rini Rini Pakai kebanyakan ya Baiklah Kita pamit ya Ketemu di segmen selanjutnya Selamat hari Pahlawan Rini